Intro Bahkan ketika pertempuran, kematian, dan kehancuran terus berlanjut, perdebatan mengenai uang telah dimulai. Jumlah korban jiwa dalam konflik Gaza sudah tidak terhitung, namun biaya untuk membangun kembali kehancuran akibat pemboman Israel di Gaza sudah bisa dihitung. Perkiraan awal menunjukkan bahwa jumlahnya bisa mencapai lebih dari 780 triliun rupiah. Media Israel melaporkan bahwa pemimpin Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan bahwa Arab Saudi dan UEA bersedia membayar biaya rekonstruksi Gaza. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa Israel belum menyusun rencana siapa yang akan memerintah Gaza jika Israel berhasil menghancurkan Hamas. Ada pula yang menyatakan bahwa negara-negara Eropa akan menanggungnya. Uni Eropa, khususnya Jerman, telah menjadi donor jangka panjang untuk bantuan kemanusiaan ke wilayah-wilayah pendudukan Palestina. Amerika Serikat adalah salah satu donor terbesar dan kemungkinan besar akan diminta menandai rekonstruksi. Namun, baik AS maupun Eropa, orang dalam melaporkan bahwa di balik layar, para pengambil keputusan bertanya-tanya, mengapa mereka harus membayar jutaan uang pajak untuk membangun kembali infrastruktur yang mungkin akan terkena bom lagi dalam waktu dekat. Jadi, siapa yang paling mungkin menanggung tagihan besar dan masih terus bertambah untuk semua ini? Jawabannya sulit. Pendanaan untuk bantuan dan rekonstruksi di Gaza serta untuk wilayah-wilayah pendudukan Palestina dan proyek-proyek terkaya Palestina lainnya telah dipenuhi permainan politik selama beberapa dekade. Fakta bahwa Hamas telah menguasai daerah kantong tersebut sejak 2007 menimbulkan masalah bagi para donor. Mereka bertanya bagaimana cara memberikan bantuan dan uang kepada mereka yang membutuhkan tanpa beresiko mendanai kegiatan militer Hamas. Menurut PBB, blokade Gaza selama 16 tahun oleh Israel dan Mesir serta pengabayan selama bertahun-tahun oleh Hamas telah menyebabkan degradasi perekonomian Gaza. Pada 2022, diperkirakan 80 persen orang di Gaza bergantung pada bantuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!